yuk, kita lanjutkan lagi nomor 3 nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk kata-kata yang tadi didaftar sekarang kata-kata nah, disitu kita punya soal A itu, kalau didaftar itu bilangannya ada 0 1, 2, 3, 4, 5 nah, kalau dibuat kata-kata kalian boleh pilih ada beberapa pilihan nih jadi tergantung kalian mau pakai yang mana dari daftar ini kita bisa berpikir bahwasannya A itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6 lihat, disini dimulai dari 0 oh, berarti dia bilangan cacah terus dia berhentinya di 5 oh, berarti kurang dari 6 nah, kalian boleh menuliskan seperti itu atau ketika kalian berpikir A itu adalah himpunan bilangan cacah maksimal 5 juga boleh ya kan disini bilangan cacah kan mulai dari 0 maksimalnya disini ternyata 5 maka kenapa kalian bisa juga menyatakannya dalam kata-kata seperti ini nah, atau tadi di definisi awal kalian kan dijelaskan bahwa ketika kita membuatnya dalam bentuk kata-kata berarti kita menuliskan syaratnya syaratnya itu dalam kurung-kurawal jadi kalian boleh pilih kalian boleh tim yang ini tim pertama atau tim yang kedua jadi kalau yang pertama ini kita benar-benar kata-kata semua atau yang kedua kalian boleh menulisnya A sama dengan pakai kurung-kurawal kalian cukup tulis ininya saja bilangan cacah kurang dari 6 atau dari yang sini tadi yang kalian buat tadi ini kalian bisa tulis A itu sama dengan himpunan nah, himpunannya nggak usah ini ya kelabasan umit tulisnya bilangan cacah maksimal 6 gitu cukup syaratnya saja yang ditulis karena himpunannya sudah dilambangkan dengan tanda kurung-kurawal nah disini A sama E lagi oh, udah tadi ya udah menjelaskan ya A sama E berarti selain itu kalian coba kerjakan nah, yang E kita punya himpunan tak berhingga nih, soalnya kalau yang A tadi dia himpunan berhingga yang ini tidak berhingga nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini E adalah himpunan bilangan bulat yang genap lihat disini min 6 min 4 min 2 0, 2 4 kan nggak ada bilangan ganjil makanya kenapa disini Umi tuliskan bilangan bulat yang genap gitu atau kalian boleh tulis juga seperti ini E sama dengan pakai kurung-kurawal bilangan bulat yang genap gitu paham ya solihah ya jadi nanti kalian jembatnya tuliskan aja yang ini aja E sama dengan himpunan bilangan bulat genap A sama dengan bilangan cacah kurang dari 6 udah gitu aja ya kita lanjut lagi berarti ngerjainnya soalnya dari 1 sampai 6 ya Umi iya sayang 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum selesai 4, 5, 6 masih kita mau bahas dulu ya kita waktunya panjang solihah insya Allah Umi nggak apa namanya tidak memberi deadline kalian mengerjakannya harus selesai hari ini silahkan nanti kalian kerjakan maksimal itu hari sebelum kalian ada matematika lagi panjang kan waktunya ya kalian bisa kerjakan di hari Ahad hari Sabtu atau kalau nggak mau ada pekerjaan di hari Sabtu Ahad kalian bisa kerjakan lebih awal gitu ya bisa dipahami bisa Umi jadi karena waktu kita singkat untuk belajar ini semua jadi kalian perlu banyak-banyak hatihan gitu jadi tujuannya adalah supaya kalian banyak hatihan ketika ujian dapat soal-soal dengan tipe yang berbeda ya nanti yang A modelnya kayak gini yang B modelnya seperti itu kalian bisa semua gitu karena kalian udah banyak latihan soal gitu ya oke kita lanjut ke yang selanjutnya ini nggak mau pindah udah pindah ya yang nomor 4 sekarang yang nomor 4 perhatikan disini soliha nyatakan nyatakan himpunan-himpunan berikut menggunakan notasi pembentuk himpunan ya jadi notasi pembentuk himpunan tadi yang pakai sedemikian sehingga gitu ya kalau kita punya soal misalnya tuh di nomor 4 A kalian lihat ada A sama dengan himpunan hewan pemakan daging nah ketika kita diminta untuk membentuknya menjadi notasi pembentuk himpunan maka kita bisa tuliskan seperti ini A sama dengan ya kita kasih kurung kurawal X sedemikian rupa sehingga X itu adalah hewan pemakan daging jadi langsung sebutkan syaratnya ya himpunannya nggak usah ditulis lagi hewan pemakan daging gitu ya kemudian umi kasih contoh lagi yang E berarti kalian kerjakan yang selain A dan E lagi ya disitu ada 5 7 9 19 gitu ya nah kalau kita diminta untuk membentuk notasi pembentuk himpunannya berarti kita disini punya lihat disini solihah kita harus tahu dulu ini bilangan apa ya gitu ada 5 7 9 kemudian karena banyak bilangannya maka disini dilambangkan dengan titik-titik gitu ya kemudian disini ada 19 terakhir coba kalau kalian lihat ini bilangan apa solihah ganjil betul jadi nanti cara kalian memberikan syarat di notasi pembentuk bilangan itu kalian rumustan dulu kalian lihat dulu ini bilangan apa ya gitu baru kalian bisa membentuknya menjadi seperti ini jadi ininya solihah ya X atau Y ini terserah kalian kalian mau pakai A mau pakai B mau pakai C mau pakai Z juga gak masalah karena disini adalah variable ya ini sesuatu yang belum diketahui gitu ini hanya untuk perlambangan aja jadi kalian boleh pakai apapun tapi syaratnya ketika misalnya kita taruh disini Y disininya juga Y jangan disini Y disini X gitu jadi harus sama ya Y sedemikian rupa sehingga Y itu lebih dari sama dengan kita bacanya dari sini ya Y lebih dari kan yang dimakan Y nih berarti Y itu lebih dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 19 gitu ya intinya disini Y itu ada diantara 5 sama 19 nah disini Umi kasih tanda sama dengan gak cuma sekedar kurang dari atau lebih dari gitu kenapa karena disini 5 dan 19 itu masuk dalam impunan gitu maka kenapa Umi kasih tanda sama dengan tadi kita udah tahu kalau Y nya itu bilangan ganjil berarti disini kita beri syarat Y elemen atau anggota bilangan ganjil gitu ya atau kalau misalnya kalian berpikir seperti ini juga boleh solihah Y sedemikian rupa sehingga Y itu kurang lebih dari ya lebih dari Y lebih dari misalnya kita lihat disini ini kan 5 kalau kita pakai kurang dari lebih dari berarti kita nulisnya angka sebelum angka 5 bilangan sebelum bilangan 5 berarti 4 ya karena 4 disini kan gak masuk ya kan makanya kita tulis 4 kemudian kita lihat disini yang terbesar itu adalah bilangan setelah 19 berarti 20 nah disini Y anggota bilangan ganjil nah gitu jadi kalian boleh pilih kalau pakai yang atas ya kalian pakai tanda sama dengan tapi kalau pakai yang bawah kalian berpikir sebelum bilangan 5 itu angka berapa sebelum bilangan eh sebelum lagi setelah bilangan 19 itu angkanya berapa paham sorry ha ini susah susah ya oke Umi kasih contoh lagi deh mau yang mana dia nomor 4 yang notasi-notasi agar ribet Umi ya nanti insya Allah ini videonya Umi upload di Youtube nanti kalian bisa ulangi lagi kalau misalnya penjelasannya masih kurang jelas ya nah sekarang supaya makin jelas Umi ya Cinta gimana gimana Umi untuk yang X Y sama Z itu bebas kan Umi bebas Alihah pakai nama depan huruf hurufnya depan nama boleh gak apa-apa Shifa berarti misalnya pakai S sedemikian rupa sehingga gak apa-apa yang penting S nya jangan ketuker sama angka 5 ya nanti nulis angka 5 sama S nya sama lagi ya terus perhatikan juga di sini kita menulisnya pakai huruf kecil ya jangan pakai huruf besar huruf besar tadi hanya untuk yang lambang hilangan eh lambang hilangan lambang himpunan ya salah ngomong gitu paham ya paham oke yuk kalau misalnya masih kurang jelas coba pilih satu lagi diantara A sampai H kecuali A dan E yang sudah kita bahas mana yang mau dibahas yang menurut kalian susah mana nomor 4 ada gak kalau gak ada kita lanjut ke nomor 5 nih cukup berarti untuk khawatiran kalian aja ya oke sip yuk nomor 5 nomor 5 di sini untuk A himpunan bilangan asli ya jadi A ini melambangkan himpunan bilangan asli C itu untuk himpunan bilangan cacah ya tuliskan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya nah di sana di soal nomor 5 solihah kalau di nomor 4 tadi kita dari kata-kata atau bentuk mendaftar kita ubah jadi notasi ya notasi pembentuk himpunan nah sekarang dari notasi pembentuk himpunan kita ubah menjadi mendaftar gitu ya lihat di sini solihah ada X sedemikian rupa sehingga X itu kurang dari 5 syaratnya di situ ada X anggota bilangan asli ingat tadi A bilangan asli ya nah di sini kalian bisa tuliskan misalkan kalian itu mau menyebut himpunannya sebagai himpunan A gitu ya berarti kalian tulis A sama dengan kasih kurung kurawal kemudian lihat di sini syaratnya dia kurang dari 5 nah himpunan bilangan asli kan ya kalau bilangan asli tadi dimulai dari berapa 1 1 maka kenapa di sini Umi tuliskan 1 karena kurang dari 5 kita tuliskannya sampai 4 gitu paham oke lanjut lagi yang B yang B ini Umi ambil dari yang H nah berarti yang B sampai G coba dilatih untuk kalian kerjakan ya akan ditandai di buku kalian yang H itu ada X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 100 nih syaratnya kurang dari 100 plus ada lagi syarat nih X itu anggota himpunan bilangan cacah ya bilangan cacah kelipatan 5 gitu jadi gak cuma sekedar bilangan cacah tapi kita pilih lagi yang kelipatan 5 gitu ya kelipatan 5 itu berarti berapa aja saya lihat 5 10 15 15 20 7 sekali ya maka kenapa disini kita mulai dari 5 10 15 20 25 karena terlalu banyak kita boleh tuliskan dengan menggunakan titik-titik ya sampai di 95 kok 100 yang gak ikut kenapa coba karena kurang dari 100 kurang dari 100 betul tapi kalau semisalnya disini Umi berikan tanda sama dengan ya 100 nya ikut karena tidak ada tanda sama dengannya maka 100 nya tidak diikutkan gitu paham sampai sini paham sampai sini Salihah paham Umi oke paham Umi Alhamdulillah yuk kita lanjutkan lagi yang nomor 6 yang nomor 6 ya nomor 6 ini mudah tapi kalau kita gak jeli jadi susah ya ini terkait kesamaan himpunan yang tadi ya kalau kesamaan himpunan itu berarti anggotanya isi dari himpunannya itu sama saling dan tuliskan dengan tanda sama dengan atau tidak sama dengan nah jika himpunannya sama maka tulis sama dengan kalau gak sama berarti tidak sama dengan tadi ya nah yang A ada himpunan A isinya itu huruf-huruf pembentuk adit gitu B itu dita lihat di himpunan A sama himpunan B sama gak isinya A di sini ada di sini juga ada D ada juga sama sama berarti ya karena di sini isinya sama semua nih maka umi tuliskan di sini A sama dengan B gitu ya nah terus nih itu tadi yang A ya umi contohkan yang B di situ ada umi ambilkan dari soal yang G di situ P ya ini nanti yang B, C, D, E, F kalian coba kerjakan H, I, J juga gitu ya yang P yuk kita bahas yang P yang P ini ada dua buah himpunan yang pertama himpunan P itu adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 11 kemudian kita punya himpunan Q itu himpunan X demikian rupa sehingga X nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8 dan X itu anggota bilangan ganjil udah ketahuan belum dia bakalan sama atau tidak sebentar Umi Umi baca notasi himpunannya Q gimana Umi basanya ini dibaca dari sebelah sini ya X sedemikian rupa X jadi tanda tegak ini yang kayak angka 1 tapi bukan angka 1 ini bacanya sedemikian rupa sehingga kemudian kita baca dari X nya bukan dari 2 X lebih dari sama dengan lihat disini X nya itu nyaplok apa tandanya nyaplok si X maka kita bacanya tanda yang menghadap si X bukanya kan ke si X makanya Umi bilang disini lebih dari sama dengan 2 terus tanda yang menghadap si X ini kan ujungnya ya yang lancip ya berarti kurang dari sama dengan 8 gitu X anggota atau elemen bilangan ganjil jelas cara bacanya oh ngerti oke sip kayak gitu ya nah nah solihah kalau yang A tadi kita kan sudah tahu nih langsung tahu ya oh si anggota himpunan A itu ada A D I T B itu ada D I T A kalau di soal yang selanjutnya ini kita belum tahu dari himpunan P itu siapa dari himpunan Q siapa ya karena yang pertama disini dia bentuknya P itu dalam bentuk kata-kata yang dalam bentuk notasi pembentuk himpunan maka kita daftar dulu seperti ini ya seperti ini supaya kita tahu dia merupakan himpunan yang punya kesamaan atau tidak gitu yang pertama bilangan prima antara 2 dan 11 prima ya masih ingat bilangan prima ada siapa saja bilangan prima ayo bilangan yang nggak bisa dibagi kan umi ya dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1 1 2 eh 1 masuk kah solihah eh ih lupa loh aku tinggal 3 kalau bilangan prima itu mulainya dari 2 ya 2 3 5 7 11 gitu ya kemudian 13 9 nggak masuk atau kalau 9 kan dia faktornya lebih dari dirinya sendiri dan 1 lebih dari 2 dia faktornya ya jadi 2 3 5 7 11 13 coba lihat disini 2 itu cuma punya faktor 1 sama 2 kan dia cuma bisa didapatkan perkaliannya dari 2 kali 1 kemudian 3 cuma dari 1 kali 3 ya kan 5 itu cuma dari 1 sama 5 nah inilah bilangan-bilangan prima gitu kenapa disini ketika ditanya daftar bilangan prima antara 2 dan 11 umi tuliskan ada 3 5 7 9 9 nggak masuk gitu karena dia bilangan 5 kemudian karena diantara 2 sama 11 juga nggak masuk gitu ya terus yang Ki dimintanya kan Ki X-nya itu lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 8 dan dia merupakan bilangan ganjil oh berarti ada 3 5 7 9 eh kok 9-nya masuk salah ya kan cuma diantara 8 gitu 8 eh 9 nggak masuk ya oke berarti bener nggak bilangan yang ada di anggotanya P sama Ki itu sama sama ya berarti ini sama dengan gitu paham sampai sini paham paham sip nah jadi selihat untuk yang nomor 6 ini kan ada tuh yang dia sudah terlihat anggota-anggotanya seperti yang nomor 6 B B C kemudian D itu kan kalian sudah bisa langsung menentukan nih oh yang B itu sama dengan misalnya yang C tidak sama dengan nah jadi nanti yang B C D kalian tinggal tulis aja seperti sini sama dengan tidak sama dengan tidak sama dengan misalnya gitu ya tapi nanti yang E F terus H kemudian I J nah ini nanti kalian daftar dulu seperti ini tadi Soliha seperti yang Umi jelaskan ini tadi ya ada himpunan P dan Ki siapa saja anggotanya kalian list dulu ya nanti disini kalian kasih tambahan himpunannya jadi kalau misalnya yang E itu ada K sama L ya himpunannya ya kalian cari dulu ini anggotanya siapa anggotanya siapa baru kalian bisa kasih tanda ini tadi ya jadi nanti misalnya K sama L gitu kan ya K sama dengan L misalnya gitu nanti kalian tuliskan setelah kalian mendaftarnya terlebih dahulu paham Soliha paham Mumi paham Mumi Masya Allah Tabarakallah oke sebelum Mumi akhiri ada yang mau ditanyakan iya Soliha ada lagi yang masih kurang jelas yang perlu Umi jelaskan kembali Umi selesainya gak harus hari ini kan Umi enggak Soliha aduh Alhamdulillah insya Allah enggak kalian pokoknya nanti boleh apa namanya lihat ulang video Umi ini ya nanti kalau misalnya masih bingung aduh tadi yang ini bingung nih Mas Yan gitu kan ya kalian bisa lihat ulang kemudian nanti kalian kerjakan gitu ya ada yang mau tanya lagi ini kenapa tinggal bertujuh belas yang lainnya pada kemana kemudian nanti dan Terima kasih.